Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Inga Afnisa Kristianti Perwakilan dari kelompok 7 Disini saya mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami Kelompok kami membahas tentang tetanus neonatrum Jadi pengertian dari tetanus neonatrum itu sendiri Yaitu merupakan suatu infeksi akut yang ditandai kondisi spastik Paralis yang disebabkan oleh neurotoksin Yang dihasilkan oleh Clostridium Tetani Tetanus ini berdasarkan gejala klinisnya Dapat dibagi menjadi tiga bentuk Yaitu tetanus generalisasi atau umum Tetanus lokal dan tetanus sefalik Bentuk tetanus ini yang paling sering terjadi adalah tetanus generalisasi Dan juga merupakan bentuk tetanus yang paling berbahaya Selanjutnya ada etiologi tetanus neonatrum Jadi penyakit ini disebabkan oleh infeksi neurotoksin Atau tetanus pasmin Yang dihasilkan oleh bakteri Clostridium Tetani Pada masa neonatal Umumnya infeksi terjadi akibat proses peratus Dan penanganan tali pusat yang kurang steril Penyakit ini khususnya terjadi pada bayi dan ibu Yang belum mendapatkan imunisasi tetanus sebelumnya Selanjutnya ada faktor resiko Faktor resiko medis merupakan kurangnya standar perawatan prenatal Atau kurangnya perawatan antenatal pada ibu hamil Kurangnya edukasi ibu hamil tentang pentingnya vaksinasi tetanus toksoid Lalu ada perawatan parinatal Yaitu kurangnya ketersediaannya Fasilitas persalinan dan tenaga medis Sehingga banyak persalinan yang dilakukan di rumah Dan penanganan alat-alat yang tidak steril Lalu ada perawatan neonatal Atau neonatus lahir dalam keadaan tidak steril Tingginya prematuritas dan sebagainya Lalu ada faktor non medis Yaitu seringkali berhubungan dengan adat istihadat setelempat Seperti contohnya yaitu beberapa suku di Pakistan Seringkali mengoleskan kotoran sapi Pada lokasi pemotongan tali pusat Lalu untuk disini ada patofisiologi Yaitu bakteri biasanya masuk ke situs luka Dan setelah melakukan proses gereminasi Berkisar antara 3 sampai 21 hari Bakteri ini akan menghasilkan 2 jenis eksotosin Yaitu tetanolosin dan tetanospasmin Tetanolosin ini dihasilkan oleh Clostridium tetani bersifat sitolisin Dan mengawali infeksi Bakteri ini dengan merusak jaringan-jaringan Yang belum nekrosis Dan mengoptimalkan suasana anaerob Yang terbentuk pada situs lukanya Lalu tetanospasmin sebagai neurotoksin Kemudian menjadi agen penyebab munculnya Berbagai gejala klinis dan tetanus Lalu gejala klinisnya Yaitu ada bayi malas minum dan menangis Yang terus menerus Ada mengalami gangguan menyusui Melalui mulai terjadi kekakuan pada wajah Atau bibir tertarik ke arah lateral Dan alis tertarik ke atas yang disebut Risus sardonikus Lalu ada kaku duduk, disfagia, dan kekuatan pada seluruh tubuh Akan menyusul dalam beberapa jam berikutnya Lalu ada awalnya kekuatan tubuh yang terjadi bersifat periodik Dan dipicu oleh rangsangan-rangsangan sensoris Atau suara atau sentuhan Kemudian kejang akan terjadi secara spontan Dan akhirnya terus menerus Lalu spasme dan kejang berulang atau terus menerus Yang terjadi akan mempengaruhi sistem syaraf simpatik Sehingga terjadi fasokonstriksi pada saluran nafas Dan akan terjadi apneo dan bunyi menjadi cyanosis Lalu ada komplikasi dan penjagaan Untuk komplikasinya yaitu Yang pertama laringospasme Fraktur Hipradenergik Ada pneumonia aspirasi Lalu pencegahannya yaitu Ada proses persalinan yang steril Yang didukung tenaga medis dan peralatan medis yang mendukung Ada pendidikan dan pengarahan Tentang pentingnya persalinan yang steril Dan sosialisasi vaksinasi tetanus pada ibu hamil Khususnya yang belum mendapat vaksinasi Atau dengan riwayat vaksinasi yang belum jelas Lalu ada imunisasi pada ibu hamil Merupakan fokus primer Primer maaf Dalam pencegahan tetanus neonatrum Selanjutnya Untuk terapi suportif Hal pertama yang harus dilakukan adalah penanganan jalan nafas Penggunaan ventilator merupakan pilihan utama Selain itu memberikan muskel relaks-relaks atau sedatif Dengan tujuan mengurangi spasme otot Sekaligus melebarkan jalan nafas Obat yang terbukti cukup efektif adalah penozodizepin Contohnya seperti diaspem, midazolam Diaspem memiliki efek pelemas otot Anti-ansietas dan sedasi Hal ini menyebabkan diasepam efektif digunakan dalam penanganan tetanus neonatrum Pemberian cairan harus diberikan untuk menggantikan cairan dan elektrolit Lalu ini ada pathway dari bakteri Clostridium tetani anaerob Lalu menyebabkan luka tali pusat Menyebabkan toksik Menyebabkan toksin Toksin menyebabkan kejang Kejang menyebabkan dua Yaitu kekuatan pada mulut dan spasme otot pernafasan Untuk kekuatan pada mulut menyebabkan kesusahan menelan Sehingga didapatkan diagnosa resiko defisit nutrisi Selanjutnya untuk yang spasme otot pernafasan Mengalami kekuatan otot nafas dan dinding dada Lalu pola nafas abnormal Dan didapatkan diagnosa pola nafas tidak efektif Selanjutnya adalah konsep askep teori Yaitu kita mengkaji pasien Yang pertama yaitu ada identitas klien Ada keluhan utama Ada riwayat kesehatan Lalu riwayat imunisasi Riwayat tumbuh kembang Dan riwayat nutrisi Riwayat psikososial Mengkaji riwayat spiritual Reaksi hospitalisasi Dan juga aktivitas sehari-hari Dan kita bisa memberikan pemeriksaan fisik Lalu pemeriksaan tingkat perkembangan Ada tes diagnosis Terapi Seperti itu Lalu untuk konsep askep teori Diagnosa keperawatan yang kita ambil Yaitu pola nafas tidak efektif Berhubungan dengan hambatan upaya nafas Atau kekuatan otot dada Dihubungkan dengan dyspnea Pola nafas abnormal Lalu yang kedua Ada diagnosis Resiko defisit nutrisi Dihubungkan dengan Ketidakmampuan menelan makanan Atau ASI Lalu ada Resiko infeksi Dihubungkan dengan Efek prosedur invasif Dan peningkatan paparan organisme Patogen lingkungan Lalu disini ada Tabel dari konsep askep itu sendiri Untuk diagnosa yang pertama Yaitu Tujuan dan kriteria hasilnya Pola nafas Tujuannya yaitu Setelah dilakukan tindakan keperawatan Diharapkan pola nafas meningkat Kriterian hasil Dipspnea menurun Penggunaan otot bantu nafas menurun Frekuensi nafas membaik Dan kedalaman nafas membaik Selanjutnya untuk intervensinya Yaitu kita mengambil manajemen jalan nafas Untuk observasi kita dapat Memonitor pola nafas Berupa frekuensi Kedalaman usaha nafas Lalu memonitor bunyi nafas Tambahan misalnya Gekling, mengi, wezing, dan rongki Lalu monitor sputum Dengan jumlah, warna, dan aroma Lalu kita melakukan edukasi Yaitu memposisikan pasien Semi-fowler atau fowler Lalu kolaborasi Memberikan ventilator Brokondilato Ekspetoran Mukolitik Jika perlu Lalu untuk diagnosa yang kedua Untuk kriteria hasilnya Setelah dilakukan tindakan keperawatan Selama 1x24 jam Diharapkan status nutrisi bayi Membaik dengan kriteria hasil Yang pertama Kesulitan makan menurun Pucat menurun Berat badan meningkat Pola makan membaik Selanjutnya Untuk intervensinya Kita mengambil Manajemen gangguan makanan Yang pertama Kita dapat melakukan observasi Yaitu memonitor asupan Dan keluarnya makanan dan cairan Trepautik Timbang berat badan secara rutin Rencanakan program pengobatan Untuk perawatan di rumah Lalu kolaborasi Kita dapat berkolaborasi Dengan ahli gizi Tentang target Berat badan Kebutuhan kalori Dan pilihan makanan Selanjutnya Untuk diagnosa yang ketiga Kita mengharapkan kriteria hasil Setelah dilakukan tindakan keperawatan Diharapkan tingkat infeksi menurun Kriteria hasilnya Demam menurun Gangguan kognitif menurun Kemerahan menurun Untuk intervensinya Kita mengambil Manajemen imunisasi Atau vaksinasi Yang pertama Kita bisa mengobservasi Yaitu mengidentifikasi Riwayat kesehatan Dan riwayat alergi Lalu identifikasi Kontraindikasi pemberian imunikasi Mohon maaf Imunisasi Lalu identifikasi status Imunisasi setiap kunjungan Ke pelayanan kesehatan Lalu untuk trepautik Yaitu memberikan suntikan pada bayi Di bagian paha Anterolateral Lalu mendekomentasikan Informasi vaksinasi Jadwalkan imunisasi Pada interval waktu yang tepat Selanjutnya ada edukasi Yaitu menjelaskan tujuan Manfaat reaksi yang terjadi Jadwal dan efek samping Lalu informasikan imunisasi Yang diwajibkan pemerintah Sekian presentasi dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Apabila ada salah kata Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh